kembali lagi di channel gua di huda free kembali lagi koleksi LX ini dari tadi itu gua perhatiin merhatiin kok kayaknya ada yang kurang ada yang aneh gitu kan ternyata itu itu slaibor belakang slaibor belakangnya itu kayak gedung-gedung bulet-bulet menonjol-nonjol gitu loh kayak enggak simple gitu loh rame terlalu rame tuh lihat temen-temen bisa lihat slaibor belakangnya leksi Alec tuh ini ada cendolan ada cendolan lagi dibawahnya ada cendolan lagi bener-bener enggak enggak simple makanya ngelihatnya tuh dari tadi aneh makanya gua ganti slaibor ini dia slaibornya slaibor leksi 125 dan teknik kut ini tuh gua nggak tahu ya belinya tuh emang harusnya ada yang udah berlubang atau enggak di sini udah gua lubangin nih tuh udah gua lubangin buat emergensi kunci cok ya terus apalagi yang dirubah kalau mau pasang leksi 125 ke leksi LX nah ini udah gua potong Hai dan nanti akan gua pasang biar kalau dilihat tuh lebih simple enggak yang menonjol-nonjol kayak gitu aneh-aneh cuy menurut gua loh ya kalau temen-temen ada yang suka ya terserah tapi kalau gua itu aneh enggak aneh asli aneh oke mari kita ganti kita bongkar-bongkar dulu oke langsung aja kita copot pertama kali kita copot itu adalah cover ini dulu ya bawah lampu ini kita copot dulu di sini ada pengunci kita buka di sini juga ada satu itu kita tarik nih kita tarik kayak gini dan yang sebelah sini juga kita tarik kita copot ditarik ya kita tarik kita taruh dulu nah disini ada satu baut lagi kita copot terus di sini juga ada yang di sana juga ada kita copot dulu guys jadi teman-teman kalau pengen bongkar itu sediakan kunci T10 buat buka ini terus yang ada di dalam terus obeng terus obeng buat buka ini dan juga kunci L ukuran 5 tuh buat buka ini tuh ya jangan lupa teman-teman tuh sediain dulu jadinya waktu bongkar tidak nyari-nyari oke lanjut oke jadi disini ada beberapa yang berbeda ya nah disini ada lubang ini ini yang bawaan bawaan Lexi LX dan disini tuh ada lubang disini juga ada lubang di sini ada lubangin disini ada lubangin tapi kurang gede ya disini ya terus disini itu ada buat eh hosing 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 kabel disini gak ada nanti gua akan beri kasih terus disini ada hosing juga sama disini ada buat kabel ini juga sama disini juga ada disini pun juga ada disini juga ada sama ya tinggal nanti ini pindah ini lubangin ini ya oke yang lainnya itu sama nanti tinggal ini karet busanya biar nggak geter gitu ya oke itu aja sih yang bikin beda lanjut kita eksekusi oke dan jadinya seperti ini setelah terpasang ini tuh karet buat penutup kunci emergensi ini yang bawahnya Lexi LX oke gitu ya sini busanya juga udah gua pindah disini oke langsung kita pasang disini gue menemukan sedikit ruadega perbedaan lagi yaitu di area shock teman-teman bisa lihat disini itu tipis banget ya nih ini tipis yang disini masih tebel jadi ini kena shocknya jadi ini harus dipapas dikit gitu ya oke langsung aja kita papas finally kepasang juga sliver belakang Lexi 125 kurang ini kurang masang ini ini tuh nanti ambil dari bawaannya nih ya ini diambil caranya nah disini tuh ada kenoknya nah itu nanti diambil terus dipasangin kesana kesini ini kan lebih ganteng ya lebih clean lebih simple nggak yang dari awal kayak tadi dan apa aja yang dirubah pertama kalau temen-temen Lexi nya yang LXS atau yang apa namanya keyless nah disini tuh bikin lubang entah gua yang salah beli atau gimana ya soalnya gua beli ini disini tuh belum ada lubangnya buat kunci emergensi buat buka jok terus di bagian shocknya disini tuh agak nyok ini kelihatan sih cuman ini harus coak disini ya kelihatan ya kalau dilihatin bener-bener nah disini harus coak soalnya disini ada shock tabung gitu temen-temen nah disini tuh gua ganti dengan baut semua disini baut terus disini nih ini gak bisa jadi ini masih standar terus yang lainnya itu pakai baut semua semua baut itu kepasang dan disini itu kenceng kenceng ya semua jadinya aman nih aman semua gitu guys ini gua pasang dulu sebentar ya yes finally clear bener-bener clear reflektor atau refleksi cahaya ini udah kepasang semuanya rapih temen-temen bisa lihat disini rapih dan juga center temen-temen bisa lihat disini center rapih ya dan disini temen-temen bisa lihat semuanya masih standar tidak ada yang terlihat coak-coakannya dan juga disini ini masih jaraknya lumayan ya oke beginilah jadinya temen-temen lebih clean dan juga temen-temen kalau pengen masang slebor belakang leksi 125 seakan temen-temen itu punya waktu yang lebih soalnya lumayan menguras soalnya fittingnya itu yang bikin menghabiskan waktu ya menghabisin waktu banget nih fitting oke gitu aja temen-temen nantikan next gua akan ganti apalagi di leksi 155 ini oke stay tune di channel gua untuk project leksi 155 VVA gua si silvi nah namanya itu ini si silvi ya leksi silver gitu silvi oke gitu aja video dari gua jika temen-temen pengen bertanya silahkan tulis di kolom komentar kita akan sharing bareng di dalam komentar oke gua udah see you next video ciao